Bupati Dimas Paulus Mandacan rencananya akan kembali melakukan evaluasi kinerja di lingku Pemkap Manokwari, khususnya bagi pejabat eselon 2 dan 3, bulan Oktober mendatang. Hal tersebut dilakukan untuk mengukur pencapaian program kerja di setiap organisasi perangkat daerah di tahun 2017. Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, Frederick Musa Laleno, dalam apel gabungan di halaman kantor bupati. Hal tersebut dilakukan untuk menertibkan seluruh ASN yang terkesan lambat dalam merealisasi program kerja di setiap OPD. Menurut Laleno, disinyalir ada pejabat yang mulai malas bekerja setelah dilantik oleh Bupati Dimas Paulus Mandacan beberapa waktu lalu, sehingga seluruh pencapaian kerja oleh para pejabat akan dievaluasi oleh bupati dan wakil Bupati Manokwari. Hasil dari evaluasi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan jika terdapat pejabat yang malas dalam menyelesaikan program kerja di OPD yang bersangkutan, maka akan ditindaklanjuti sesuai aturan ASN yang berlaku. Dan mungkin yang tidak sederhana bersama minggu lalu, Bapak Bupati berencana ada evaluasi di bulan Oktober. Jadi, beberapa yang baru diangkat, baik dari tahun 2, tahun 3, dan 4, bukan dalam artian itu istri aman, tapi masih di evaluasi oleh Bapak Bupati dan Bapak Bupati Bupati. Manakala ada yang mungkin tidak semangat bekerja atau tidak melakukan sesuai proporsi yang ada, nah itu akan ditindaklanjuti oleh Bapak Bupati dan Bapak Bupati. Lalena menegaskan seluruh ASN di lingkup Pemkap Manokwari untuk lebih meningkatkan kinerja di OPD masing-masing, agar pada pemeriksaan dan evaluasi yang rencananya dilaksanakan Oktober mendatang dapat dipertanggungjawabkan sesuai topoksi masing-masing. Jadi, mari kita jatuh ASN, kami nanti ASN. ASN, mari kita jatuh, kita punya kinerja di setiap-setiap OPD masing-masing, supaya kita tidak saling memparsarakan, manakala adalah hal yang ditunjuk kembali atau ada keputusan baru dari Bapak Bupati. Bagi yang sudah bekerja maksimal, kami menyampaikan terima kasih dan dipertahan jantung. Dihimbau bagi seluruh ASN pada setiap organisasi perangkat daerah untuk lebih meningkatkan semangat kerja, guna memujudkan penyelenggaran pemerintahan yang bersih, indah, sejahtera, dan aman. Jifri Watimuri menggabarkan. Pemirsa informasi lain masih akan kami tampilkan ke layar kaca Anda setelah cita iklan berikut ini, tetaplah bersamakan. Terima kasih telah menonton!